Pemirsa, kami ajak Anda menyimak kondisi terkini pasca gempa bermagnitudo 7,8 yang penguncang sejumlah wilayah di Turki. Selengkapnya akan disampaikan oleh koresponden MCN, Fardal Yilmaz, langsung dari Istanbul, Turki. Fardal, bagaimana kondisi terkini di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, baik Mbak Eva. Untuk saat ini laporan terakhir sampai detik ini yang wafat dari wilayah Turki ada 2.379 orang yang meninggal dunia. Kemudian korban luka-luka hingga saat ini berjumlah 14.483 jiwa. Kemudian gedung-gedung yang runtuh sejumlah 6.217 orang. Dan yang selamat hingga detik ini tadi barusan itu adalah jiwa yang telah selamatkan dari runtuhan-runtuhan itu ada 7.840 orang. Dan tadi ada 45 korban yang langsung diterbangkan dengan pesawat ambulans ke Istanbul. Karena itu semua yang luka-luka berat dan untuk langsung ditangani di beberapa rumah sakit besar yang ada di Istanbul dan ada juga yang ke Angkara. Demikian Mbak Eva. Baik, untuk proses evakuasi bagaimana sejauh ini tadi kami juga menghadirkan ya visual terkini bagaimana pesawat kargo militer digunakan. Apakah proses evakuasi itu juga menggunakan pesawat dan dibawa kemana? Dari mana dibawa kemana? Sekarang proses evakuasi itu semua masih menggunakan peralatan-peralatan besar karena ini sangat riskan. Karena dari dibawa runtuhan gedung-gedung itu sekarang yang mobil ambulans dan pesawat, pesawat ini dan pesawat ambulans itu yang milik Turki itu langsung membawa para korban yang luka berat itu ke Istanbul, ke rumah sakit, rumah sakit Istanbul dan ke Angkara. Baik, kondisi di fasilitas kesehatan di Istanbul dan Angkara bagaimana yang jadi pusat dari pusat pertolokan? Di Istanbul ada beberapa rumah sakit pemerintah yang besar itu dengan fasilitas yang sangat lengkap, demikian juga di Angkara. Misalnya kalau di Istanbul ada di rumah sakit Jam Sakura, ada di Basak Syahir dan kemudian ada beberapa rumah sakit-rumah sakit besar yang di Istanbul itu dijamin memiliki peralatan lengkap, yang super lengkap malah. Karena Anda sebagaimana Anda ketahui bahwa Turki ini menjadi salah satu turisme untuk kesehatan. Jadi semua rumah sakit-rumah sakit besar yang terfasilitasi dengan sangat lengkap. Baik, apakah ada informasi terbaru terkait dengan warga negara Indonesia yang terdampak kempah? Hingga saat ini belum ada lagi yang terbaru hanya yang kami sampaikan di siang hari tadi yaitu hanya tiga orang yang satu ada di Karaman Maras dan yang duanya ada di Hatai. Itu ada luka ringan dan semua sudah diendel, sudah dibawa ke rumah sakit setempat. Ini adalah berkat kerjasama dan koordinasi juga yang tak lepas dari pemerintah Indonesia, dari KBRI Angkara untuk terus memantau warga negara Indonesia yang berada di 10 wilayah gempah saat ini. Yang terpantau hanya dua. Tapi barusan tadi saya juga ada di grup-grup kami para warga negara Indonesia yang ada di sini. Kebetulan saya ada grup yang khusus perempuan-perempuan Indonesia yang menikah dengan pria Turki. Itu ada hingga saat ini kami belum bisa menghubungi. Kita sudah mengirim pesan WhatsApp, kita sudah menelpon tapi semua baru centang satu. Jadi kami dan teman-teman ini masih agak khawatir gitu karena belum ada terima berita dari dia yang ada di Hatai. Apakah saluran komunikasi sempat terputus akibat gempah? Saluran komunikasi tidak sempat terputus tapi tadi itu dihimbau, sangat dihimbau untuk tidak menggunakan saluran telepon biasa tapi lebih mengandalkan kepada internet karena saluran telepon itu sangat diperlukan oleh pemerintah, oleh otoritas setempat, oleh semua pihak yang sedang melakukan evakuasi. Itu sangat diperlukan. Tapi sejauh ini tidak ada cuma yang bermasalah adalah... KBRI atau emergency call yang bisa dihubungi oleh WNI, Fardal? Untuk ada di KBRI itu... Untuk di KBRI Angkara kita punya hotlinenya... Entah di mana? Entah ya... Entah ya Mbak... Ada di... Oh gosh... Jadi tidak ada di sini... Baik... Di plus 90... Maaf... Plus 90... 532... 135... 2298... Jadi mungkin ada jika ada dari keluarga di Indonesia yang mempertanyakan, menanyakan tentang keadaan keluarganya... Bisa menghubungi hotline KBRI Angkara... Saya ulang... Plus 90... 532... 135... 2298... Baik... Baik... Terima kasih koresponden MJN Fardal Yilmaz sudah bergabung bersama kami langsung dari Istanbul, Turki... Tetap jaga kesehatan dan keselamatan Anda. Terima kasih. Bag Tayak... M ereuated dib שנ крепed awade... Yang tak hib dont kita mil огранич supper untuk忙..